Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe dan Share Oke kita kirim Nah kita kirim itu jam 18.39 ya Jam 6.39 ya sama saja Oke Sebelum kita lanjut membahas pesan yang telah dihapus Jangan lupa klik Subscribe Dan aktifin notifikasinya Agar kalian bisa menerima notifikasi Tentang video terbaru dari AccorStack Bantu sama-sama bangun channel ini ya Agar bisa lebih baik lagi Dan jangan lupa Like dan Share setiap videonya Agar bisa tersampaikan ke orang banyak Di handphone A kita akan Hapus pesan yang kita kirim tadi Oke kita akan hapus Ingat Egel Isi pesannya tadi Accor Subscribe dan Share Kita hapus untuk semua orang Nah sudah dihapus Di jam 18.41 Jam 6.41 ya Lalu kita lihat di sini Kita lihat di WhatsApp Handphone B Nah di handphone B Nah di handphone B Pesan sudah dihapus Pesan ini telah dihapus ya Gell Kita belum sempat membukanya tadi Kita coba buka Nah Jadi pesan ini Telah dihapus Bagaimana cara melihatnya Mudah saja Gell Mudah saja Gell Buka Playstore Lalu kalian download Recent Notification Dan install di handphone kalian Berhubung aku sudah download dan install Langsung saja kita buka Nah Nah di sini notifikasinya yang diterima Dari Recent Notification itu Enggak WhatsApp aja Gell Bisa email Dan lainnya yang berhubungan dengan Notification Kita langsung buka WhatsApp Lalu kita cari Pesan yang telah dihapus Jadi ini Aplikasi Gell Bekerjanya itu Setelah kalian install di handphone kalian Terus ada orang yang hapus Itu akan terekam di Recent Notification ini Jadi kalau Pesan yang sudah dihapus Kalian belum install Recent Notification ini Maka tidak akan Tersimpan atau terbaca di Handphone kalian Jadi kalian harus download Recent Notification ini Ya Gell Nah tadi kita kirim Pesan itu Jam Kita kirim tadi Jam 6.39 Oke di sini Banyak notifikasi WhatsApp yang masuk Di jam 6.41 Nah kita langsung scroll aja Ke bawah Nah tadi Kita hapus itu Jam 6.41 Gell Pesan dihapus aja Terekam notifikasinya Gell Nah tadi Handphone A menghapus Di jam 6.41 Kita scroll Kita cari Di jam 6.39 Oh ini dia ada Jadi ini terpaut beberapa detik aja Gell Jadi selisihnya terlihat 1 menit Tadi kita kirim di jam 6.39 Dari handphone A Dan diterima oleh Handphone B itu Jam 6.40 Nah inilah isi pesan yang dikirim dari Handphone A Kalian langsung klik aja Ini dia Jadi sama persis yang kita kirim tadi Akos subscribe and share Jam 6.40 Oke gitu aja Gell Caranya Ingat Jangan lupa Install dulu Baru bisa Terekam notifikasinya Oke Itu aja dari saya Jangan lupa klik subscribe Like and share Agar tersampaikan ke orang banyak Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh